Kasih penyelenggaraan haji dan umroh Kementerian Agama Kabupaten Kerinci, Reflisman mengatakan pihaknya sudah memberitahukan kepada calon jemaah haji asal Kabupaten Kerinci terkait pembatalan keberangkatan haji dan pengambilan dana pelunasan haji. Namun hingga kini belum ada calon jemaah haji mendatangi kantor Kementerian Agama Kabupaten Kerinci untuk mengajukan diri mengambil dana pelunasan haji tersebut. Dana haji yang akan dikembalikan yakni dana pelunasan 8 juta rupiah, namun jika ada dari calon jemaah yang mengambil dana setoran awal haji yang sudah disetorkan sebesar 25 juta rupiah, secara otomatis mereka akan kehilangan nomor porsi keberangkatan dan harus mendaftar ulang dari awal dan tidak bisa diberangkatkan pada tahun mendatang.